Kunanti di gerbang Pakuan Jelit 3. Ini adalah malam pertama pragola menginap di Puri Yogas Citra. Tujuan kelompoknya untuk menyusup menjadi orang Pakuan berhasil sudah. Dan barangkali, kelompoknya pun akan semakin bersyukur bila mendapatkan kenyataan bahwa dia sudah demikian dekat dengan tokoh penting di Pakuan. Pangeran Yogas Citra adalah tokoh maha penting. Pangeran tua ini mungkin merupakan tokoh kuat yang berpengaruh di istana. Bukan saja karena jabatannya sebagai penasihat raja, tapi yang lebih penting dari itu, Pangeran Yogas Citra lah yang nampaknya memiliki ambisi kuat agar keberadaan pajajaran tetap dipertahankan. Keinginan ini, sepertinya telah melebih kehendak raja sendiri. Bila Seng Prabu nila kendera mencoba mempertahankan keberadaan negara dengan cita-cita seadanya saja, adalah kebalikannya dari cita-cita pangeran tua itu. Pangeran Yogas Citra bercita-cita mengembalikan keberadaan pajajaran dengan menghimpun kekuatan militer, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Seng Prabu. Tindakan dan kebijaksanaan Pangeran Yogas Citra amat membahayakan. Paling tidak akan menjadi penghalang besar bagi negara baru dalam mencoba melumpuhkan pajajaran. Kalau ingin melumpuhkan ular, maka tangkaplah kepalanya. Ternyata kepala ular di pajajaran bukan Seng Prabu sendiri, melainkan penasihatnya. Jadi Pragola harus berpikir, untuk melumpuhkan pajajaran, bukan mengarahkan perhatian pada Seng Prabu nila kendera, melainkan kepada penasihatnya ini. Sudahkah Pangeran Yudhakara menyadari akan hal ini? Belum habis Pragola berpikir, di atas wungan kamar di media bermalam, terdengar suara keresekan halus. Itu bukan suara renting pohon yang menjulur ke atas genteng sirap, melainkan sesuatu yang bergerak, yang sedang melangkah. Langkah orangkah? Musuh atau bukan, Pragola belum bisa menentukannya, sebab kendatipun yang berada di atas adalah kawan, pasti mereka akan datang secara sembunyi. Pragola hanya berjaga-jaga saja, yaitu memadamkan pelita minyak jarak dan mencoba membuka daun jendela. Dengan memadamkan pelita dan membuka jendela, gerakan di luar rumah akan terawasi. Urat-urat di tubuh pemuda itu nampak menegang ketika sebuah bayangan hitam dengan amat cepat meloncat lewat lubang jendela. Pragola tidak sembrono untuk menyerang begitu saja sebelum tahu apa maksud kedatangan bayangan hitam itu. Pragola, aku datang desis sebuah suara. Pragola hapal, itu adalah suara Pangeran Yudhakara. Oh, selamat datang, Pangeran Desis Pragola pula. Dia segera duduk bersilah sambil tetap membiarkan suasana kamar tetap gulita. Pemuda itu mengerti untuk apa Pangeran Yudhakara datang malam-malam. Tentu dia ingin mendapatkan sesuatu keterangan darinya. Senjata di saya diajak Raden banyak angga mengunjungi mandala, tutur Pragola seudah menyembah hormat. Aku tahu, setiap saat pemuda itu mengunjungi adiknya di sana. Tapi adakah habar yang patut engkau habarkan pada aku? Banyak angga hanya ingin memberitahu akan rencana kepergiannya ke wilayah timur. Ada pengetahuan tambahan, nyimas banyak inten mengatakan bahwa ksatria ginggi beberapa kali pernah mengunjunginya. Ini hanya menandakan bahwa lelaki yang dihabarkan sakti itu masih hidup dan merupakan gangguan bagi gerakan kita. Apalagi banyak angga ke wilayah timur bermaksud mencari orang itu, kata Pragola. Pangeran Yudhakara mengangguk-angguk. Kemudian diam sejenak seperti tengah berpikir sesuatu. Bagaimana perkara ajakan banyak angga agar saya ikut serta ke wilayah timur tanya Pragola kemudian. Sebetulnya itu di luar rencana kita. Tapi kau jalankan saja. Tapi kendati begitu, kita harus berani memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada yang sekiranya sesuai dengan tujuan semula, kata Pangeran Yudhakara. Kemudian Pangeran ini berdiri dan lalu lalang di seputar ruangan. Tujuan kita datang ke pakuan ini di samping mencari titik-titik kelemahan pakuan, juga mencoba menghalangi rencana penghimpunan kekuatan mereka. Engkau di sana kelak harus bisa meyakinkan bahwa belasan perwira yang terkepung di puncak gunung Cakrabuana benar bukan bualan semata. Ini perlu, supaya di hari kemudian ada pasukan yang menyusul ke sana. Kau mengerti maksudku? Saya mengerti, Pangeran, kata Pragola, tapi bagaimana halnya bila saya tidak berhasil meyakinkan banyak angga tanyanya? Itu adalah suatu kegagalan. Namun kendati begitu, belum terlambat untuk memperbaikinya. Kalau belakangan banyak angga mendapatkan kebohongan ini, bahkan mencurigaimu, maka tindakanmu satu-satunya adalah melenyapkan pemuda itu, kata Pangeran Yudhakara. Membunuhnya? Ya. Pragola terpana mendengarnya. Pagi-pagi benar Pragola sudah dijemput oleh seorang jaga baya. Petugas itu mengabarkan bahwa banyak angga memanggilnya. Di mana beliau menunggu saya, pamantanya Pragola yang nampak sudah mengenakan pakaian baru, yaitu baju kampret warna nila, ikat kepala hitam dan celana sontok yang warnanya sama dengan ikat kepalanya. Raden banyak angga memanggilmu dan menanti di paseban Puri Yugas Citra. Bahkan Pangeran Tuhok pun sudah berada di sana. Barangkali ada sesuatu hal penting yang harus disampaikan kepadamu, kata jaga baya sopan. Pragola hanya mengangguk-angguk sebagai tanda mengerti. Padahal di dalam hatinya pemuda itu penuh tanda tanya. Benar saja, sepagi ini kedua anak beranak sudah duduk-duduk di paseban. Pangeran Yugas Citra duduk di atas kursi jati berukir. Dia menggunakan pakaian senting belur warna hitam yang dihiasi ornamen emas pada sisi-sisinya. Kepalanya diikat dengan ikat sawit. Celana panjang berpasmen hampir tertutupi oleh kain kebat batik jenis lereng dan udang liris. Duduk bersilah di hadapannya adalah banyak anggah yang dengan anggunnya menggunakan pakaian baju kurung kain halus warna biru tua. Dia pun memakai tutup kepala jenis ikat sawit. Celananya jenis komperang warna hitam. Pemuda itu begitu gembira ketika melihat Pragola datang diiringkan jaga baya. Masuklah Pragola, ujarnya dengan senyuh khas. Pragola segera duduk bersilah di samping banyak anggah, namun agak sedikit ke belakang. Saya mengaturkan sembah, pangeran, kata Pragola menyembah hormat yang dianggukan oleh pangeran Yugas Citra dengan cukup ramah. Adakah sesuatu yang diperlukan sehingga sepagi ini saya perlu menghadap ke sini? Tanya Pragola hati-hati. Ah, tidak perlu benar, banyak anggah yang menjawabnya. Lihatlah kabut pagi di puncak gunung salak. Begitu indah nih, bukan? Kalau tak ada kesibukan yang sangat, setiap pagi kami duduk-duduk di sini menikmati udara pagi sambil mencicipi hidangan. Ayah anda setuju bila engkau ikut mencicipi hidangan di sini. Ah, Raden tidak perlu berlebihan kepada saya. Kedudukan saya begitu rendah bila dibandingkan dan fan keluarga di Puri ini, kata Pragola merendah. Lihatlah ayah anda, begitu mirip dan begitu jauh bedanya, kata banyak anggah membingungkan Pragola. Pemuda ini segera menatap pangeran Yugas Citra. Kebetulan pangeran tua itu pun tengah menatapnya. Pragola bingung dan heran sebab pangeran Yugas Citra menatapnya dengan penyah perhatian. Pragola memang tidak mengerti mengapa mereka menatapnya seperti itu. Kalau diperhatikan dengan seksama, memang ada kemiripan, gumam pangeran Yugas Citra masih menatap Pragola. Hanya bedanya sikap dan tindak tanduk Pragola ini amat sopan dan terlalu hati-hati dalam menghadapi siapa saja. Tutur banyak anggah yang juga sama memperhatikan Pragola, membuat pemuda itu semakin bingung. Kalau tak kau ingatkan, aku tak bisa membanding-bandingkan seperti apa yang kau lakukan, anggah, gumam pangeran Yugas Citra. Pragola menunduk. Hatinya bingung tapi juga was-was dan curiga. Jangan-jangan rahasia dirinya telah terbongkar. Itulah sebabnya, kendati tindak tanduk kedua orang itu tidak menampakkan orang yang memendam rasa curiga terhadapnya, Pragola perlu hati-hati. Urat-urat nadinya menegang keras, siap melakukan sesuatu. Maafkan kalau sikap kami membuatmu bingung, Pragola, kata banyak anggah tersenyum. Pragola diam saja. Engkau mirip seseorang yang aku kenal, anak muda. Entah mengapa, bila ditilik dengan seksama wajahmu mirip ginggi, ksatria bengal yang pada sepuluh tahun silam pernah menggemparkan pakuan, kata pangeran Yugas Citra. Pragola terkejut dengan pernyataan mereka ini. Dia mirip ksatria ginggi? Mirip apanya? Lihatlah sepasang matanya yang bulat berbinar. Lihat pula dagunya yang runcing dan hidungnya yang agak mancung. Kalau saja rambutnya berombak ikal, tak pelak lagi, dia adalah ginggi kedua, kata Raden banyak anggah sambil menilik-nilik wajah Pragola. Bergetar dada pemuda itu. Dirinya mirip ksatria ginggi? Yang benar saja. Lelaki itu adalah musuh besarnya, sebab dialah yang mengakibatkan kisudi raja, gurunya, tewas. Pragola merasa, seumur hidup belum pernah bertemu dengan orang itu, tapi kalau dirinya harus dipersamakan dengannya, jelas menolak. Hanya saja, kendati hatinya tak suka, Pragola tak bisa memperlihatkan perasaannya ini. Itulah sebabnya dia hanya menunduk saja ketika kedua orang anak beranak itu terus berbincang-bincang. Baik pangeran Yogas Citra maupun Raden banyak anggah tengah menduga-duga, bagaimana rupa ginggi sekarang, sebab yang tadi dikatakan punya kemiripan dengan wajah Pragola adalah wajah ginggi pada 10 tahun silam. Itulah sebabnya dalam perjalanan ke wilayah Timur Kelak, engkau harus berusaha menemukan ginggi, tutur pangeran Yogas Citra. Mendengar ucapan ayahandanya ini, Raden banyak anggah seperti diingatkan akan sesuatu hal. Ayahanda, ada sesuatu yang menarik pada adikku banyak intem dan rasa-rasanya erat kaitannya dengan saudara ginggi, kata Raden banyak anggah kemudian. Nampak pangeran Yogas Citra melirik dan agak mengerutkan dahinya. Apakah itu, anakku? Adikku seperti tahu mengenai saudara ginggi jawab Raden banyak anggah balik menatap ayahandanya. Begitukah pangeran Yogas Citra masih mengerutkan dahinya? Kemudian Raden banyak anggah mengabarkan pertemuan kemarin sore dengan Nyimas Banyak Inten. Ketika dia memberitahu bahwa dalam melakukan perjalanan ke wilayah timur nanti akan juga mencari ginggi, Nyimas Banyak Inten mengatakan bahwa sebetulnya pemuda itu telah beberapa kali mengunjungi mandala. Maksudmu, pemuda itu telah beberapa kali mengunjungi pakwan semenjak peristiwa besar 10 tahun silam itu tanya pangeran Yogas Citra penuh perhatian. Tidak persis begitu, sebab ginggi tak pernah memperlihatkan diri di pakwan ini. Dia hanya datang secara diam-diam untuk menemui adikku di kompleks mandala, kata banyak anggah lagi. Untuk beberapa saat pangeran Yogas Citra diam mematung. Dahinya terus berkerut-kerut sebagai tanda berpikir. Dia datang ke pakwan dengan diam-diam, tak mau ketemu siapapun kecuali dengan putriku. Kira-kira, kemungkinan apakah yang terjadi pada dirinya, anggah tanya pangeran Yogas Citra setengah bergumam. Menurut tayah anda sendiri bagaimana banyak anggah balik bertanya. Tak ada dugaan lain, selain pemuda itu tertarik pada adikmu, kata pangeran Yogas Citra. Saya sendiri pun menduga begitu, sambung banyak anggah. Hening sejenak. Sementara itu, Seng Surya telah muncul di balik pepohonan. Suara berbagai burung pun terdengar berkicau merdu. Kabut di puncak gunung salak sedikit-sedikit sudah mulai menipis sehingga gugusan-gugusan gunung itu nampak menghitam legam. Mari kita pergi ke mandala, kata pangeran Yogas Citra tiba-tiba. Sepagi ini, ayah anda, semua pendeta pasti masih melantunkan doa-doa. Tak baik kita mengganggu mereka, tutur banyak anggah heran. Tidak mengapa. Kita tak akan mengganggu mereka, jawab pangeran Yogas Citra. Pangeran tua itu segera berdiri diikuti banyak anggah. Tidak mengapa, engkau pun boleh ikut serta, pragola, kata pangeran itu menatap pragola. Kehadiran saya hanya akan mengganggu saja, tutur pragola pelan, padahal di dalam hatinya dia ingin sekali ikut ke mandala. Tidak akan mengganggu, bahkan sebaliknya berguna, sebab engkau kelak akan bersama-sama mencari ginggi, tutur banyak anggah. Pragola gembira dengan ajakan kedua orang itu, sebab semakin banyak yang dia ketahui di sini, akan semakin baik bagi penyelidikannya. Maka ketiga orang itu beriringan menuju kompleks mandala. Seperti biasa, kaum laki-laki yang mengunjungi mandala atau asrama pendeta wanita ini, hanya bisa diterima di paseban saja. Dan kendati dengan rasa heran karena sepagi ini sudah ada yang berkunjung, seorang jaga bayar dengan hormatnya tetap melayani keinginan tamu. Jaga bayar memberi tau tetua mandala perihal kedatangan tamu penting ini. Harus agak lama menunggu sebab sejak subuh hari sampai matahari memancar. Biasanya para pendeta berkumpul di kuil untuk berdoa dan menerima ceramah berupa santapan rohani. Namun begitu selesai kegiatan rutin, Nyimas Banyak Inten segera menuju ruangan paseban. Semoga kesehatan dan keselamatan bertumpah ruah kepadamu, Ayahanda. Kata Nyimas Banyak Inten halus namun dengan nada datar saja. Duduklah anakku. Sudah lama aku tak berpertemu engkau dan ingin sekali Ayahanda bercakap-cakap denganmu, Ujar Pangeran Yogas Citra mempersilahkan Nyimas Banyak Inten duduk di hamparan tikar panda. Tentu ada sesuatu yang amat penting yang menyebabkan Ayahanda berkunjung ke sini sepagi ini, tutur Nyimas Banyak Inten, duduk bersimpuh sambil membereskan kain kerudung putihnya. Engkau sudah benar-benar seperti pendeta sehingga bisa menebak tujuanku datang ke sini, Ujar Pangeran Yogas Citra tersenyum kecil. Nyimas Banyak Inten hanya tertunduk-tunduk saja. Memang ada sesuatu yang ingin Ayahanda rundingkan denganmu, anakku, kata Pangeran Yogas Citra menatap tajam gadis berpakaian serba puih itu. Merundingkan sesuatu dengan saya? Tidak kelirukah itu Ayahanda, sedangkan bagi seorang pendeta tak ada sesuatu yang bernama masalah. Artinya, sesuatu rundingan yang melibatkan saya sungguh tidak perlu tutur Nyimas Banyak Inten, masih bernada halus namun isinya sedikit menyengat. Pangeran Yogas Citra hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Benar sekali, perundingan hanya menandakan adanya satu masalah. Ayahanda juga tahu, sudah tak ada permasalahan hidup yang menerah kaum pendeta. Namun bukan berarti pendeta harus membutakan metu dan menulikan telinga terhadap keadaan sekililing. Pendeta yang ada di Pakuan adalah warga pajajaran dan mereka punya hak dan kewajiban dalam merawat negeri dan mempertahankan keberadaannya, kata Pangeran Yogas Citra masih dengan senyum tipisnya. Nyimas Banyak Inten hanya menunduk saja. Bahkan Ayahanda datang ke sini bukan ingin bertemu dengan pendeta, namun dengan anakku sendiri. Bukankah sampai saat ini engkau masih mengakuiku sebagai Ayahandamu, Nyimas kata Pangeran Tua itu masih menatap Nyimas Banyak Inten dengan perasaan kasih sayang. Sepeninggal ibunda, kini hanya Ayahanda orang tua saya seorang yang wajib saya hormati dan taati, tutur Nyimas Banyak Inten, membuat Pangeran Yogas Citra puas mendengarnya. Terima kasih bila begitu. Kebahagiaan yang paling sempurna bagi orang tua adalah adanya rasa hormat dan taat dari seorang anaknya, sahut Pangeran Yogas Citra gembira. Namun sebaliknya, selintas Pragola bisa melihat perubahan wajah gadis itu kendati hanya sedikit. Pemuda itu yang duduk di belakang Raden banyak anggam menduga-duga bahwa gadis itu merasa terperangkap oleh ucapannya sendiri. Ayahanda sebagai seorang ayah, ingin meminta sesuatu darimu sebagai seorang anak, tutur Pangeran Tua itu, ini permintaan pribadi tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Permintaan Ayahanda untuk kepentingan negara semata. Lanjutnya, Nyimas banyak Inten sambil tetap tertunduk nampak mengulung senyum tipis. Yang datang ke sini adalah seorang ayah, namun yang meminta ada seorang pejabat negara, untuk kepentingan negara pula. Sedang saya yang duduk bersimpuh ini harus tetap bertindak sebagai seorang anak. Tidak apa kalau itu demi kebaikan kita semua, saya siap menunggu perintah Ayahanda, tutur gadis itu masih dengan senyum tipisnya, namun membuat wajah Pangeran Yogas Citra sedikit memerah. Ayahanda sebetulnya merasa malu. Tapi apa boleh buat, yang Ayahanda pikirkan selalu saja urusan negara. Jadi, kendati dengan hati yang berat karena malu, Ayahanda terpaksa mengajukan permintaan kepadamu, anakku, kata Pangeran Yogas Citra pada akhirnya. Sampaikanlah segera, apa yang ingin Ayahanda sampaikan, agar segala permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik, pintang Nyimas banyak Inten. Anakku, Ayahanda dengar khabar, bahwa pemuda Ginggi beberapa kali pernah berkunjung kemari, namun tanpa orang lain tahu. Ini hanya menandakan, bahwa pemuda itu punya kepentingan khusus denganmu, kata Pangeran Yogas Citra. Nyimas banyak Inten nampak sedikit memerah pipinya. Dia terus menunduk. Engkau harus tahu anakku, bahwa pemuda itu sebenarnya amat diharapkan kehadirannya. Pakuan membutuhkan orang pandai di saat kedudukannya sedang terjepit. Jadi kalau engkau mau ikut membela negara, bujuklah dia agar sudi datang ke istana dan tidak sembunyi-sembunyi seperti sekarang ini, kata Pangeran Tua itu. Saya belum mengerti, apa yang dimaksud Ayahanda, tutur gadis itu setelah sekian lama mematung. Ya, undanglah dia agar mau tinggal di Pakuan. Saya tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, Ayahanda. Apalagi Ginggi pernah berkata kepada saya, benci kepada urusan kenegaraan. Kalau tidak karena saya, dia tidak mau memasuki wilayah Pakuan, kata gadis itu. Itulah kunci agar pemuda itu mau ke Pakuan, anakku, maksud Ayahanda. Sebagai orang tua, Ayahanda mengerti apa yang ada di hati anak muda. Ginggi selalu berusaha dengan damdiam memasuki mandala karena cintanya kepadamu. Ayahanda yakin, pemuda itu amat mengharapkanmu, jadi berilah dia kesempatan, anakku, kata Pangeran Yogas Citra. Nyimas banyak intan mengatupkan kelopak matanya. Dia terpaksa merangkapkan sepasang tangannya dan bibirnya bergerak-gerak seperti mengucapkan sebuah doa. Semoga kita semua mendapatkan pengampunan yang atas segala kekeliruan yang kita lakukan, bisiknya. Berupaya membela negara bukanlah sebuah kekeliruan, anakku, tutur Pangeran Yogas Citra dengan mimik khawatir. Tapi Ayahanda harus ingat, saya adalah seorang pendeta yang sudah melepaskan kehidupan duniawi. Pendeta telah melepaskan segala keterkaitan dengan urusan dunia. Itulah sebabnya tadi saya katakan tidak bisa memaksakan kehendak, tutur gadis itu masih menunduk dan sedikit mengatupkan matanya sehingga garis hitam lentik bulu mati semakin terlihat menebal. Hening beberapa lama, sehingga suara kicauan burung di pagi cerahamat terdengar nyaring. Banyak angga duduk bersilat tegak sambil sepasang tangan bersilang di dada. Nampak sekali ada kerutan di dahi menyimak percakapan ayahnya dan adiknya ini. Sedangkan pragola yang bersilah di belakangnya duduk tenang kendati hatinya amat tertarik dengan situasi di ruangan paseban ini. Ayahanda sadar bahwa kedudukanmu sekarang adalah pendeta. Pendeta muda yang tak sempat banyak makan asam garam kehidupan. Dan engkau pun adalah pendeta muda yang kependetaannya karena perintah orang lain, tutur pangeran Yogas Citra hampir bergumam dan matanya menerawang kejauhan. Saya mengakuinya ayahanda. Kependetaan saya karena perintah Seng Prabu Ratu Sakti. Beliau adalah Raja di Raja. Semua orang wajib mentaati perintahnya. Mentaati perintahnya Ratu adalah bagian dari pembelaan terhadap negara, kata Nyimas banyak intern masih tetap menunduk. Bagus sekali bila engkau menyadari hal ini, anakku, tutur pangeran Yogas Citra dengan wajah cerah sehingga membuat bingung gadis itu. Untuk kepentingan negara pula, maka pada suatu saat engkau akan diperintah Ratu untuk melepaskan kependetaannya lagi, kata pangeran Yogas Citra kemudian. Nyimas banyak intern amat terkejut dengan pernyataan ayahandanya ini, sehingga dengan serta merta gadis itu mengangkat muka. Seng Prabu Nila Kendra adalah seorang agamawan yang baik. Setiap waktunya dihabiskan di kuil. Saya tidak percaya bila beliau mau mempermainkan agama, tutur gadis itu. Siapa yang akan mempermainkan agama? Tidak ada seorang pun yang menyuruhmu keluar dari agama karuhun, nenek moyang. Berhenti dari kependetaan bukanlah berarti keluar dari anutan agama. Engkau akan diminta untuk melepaskan keagamaan hanya karena kepentingan negara semata. Bukankah engkau pernah katakan bahwa agamawan juga punya kewajiban membela negara tutur pangeran Yogas Citra? Nyimas banyak intern tidak menimpali perkataan ayahandanya. Yang diakerjakan hanyalah bersedakap, merangkapkan kedua telapak tangannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Namun semua orang tahu, gadis itu memendam satu kedukaan. Sampai tiba saatnya rombongan kecil itu meninggalkan kompleks mandala, gadis itu tidak pernah berkata apa-apa kendati hanya satu dua patah kata. Adikku memang gadis malang, gumam banyak anggia di tengah jalan sesudah mereka berpisah dengan pangeran Yogas Citra. Pragola mendapatkan, betapa murung wajah pemuda itu. Apakah karena ini memikirkan nasib adiknya ataukah lebih dari itu, Pragola tidak bisa menduga dengan tempat. Namun yang dia perlu bersyukur, pemuda bangsawan itu nampaknya sudah begitu percaya kepadanya. Secara politis ini amat menguntungkan sebab dalam hal-hal tertentu terasa membantu tugas-tugasnya dalam upaya menyelidiki situasi pakuan. Sepanjang jalan menuju Puri, tak habis-habisnya banyak anggia mempercakapkan kemalangan Nyimas banyak intern. Aku tahu, selama hampir sepuluh tahun ini adikku memendam duka yang sangat karena urusan cinta, tutur pemuda itu. Dan tanpa diminta Pragola, banyak anggia memaparkan peristiwa tragis yang pernah dialami gadis itu sepuluh tahun silam. Menurut penuturan pemuda itu, dulu Nyimas banyak intern dicintai dua lelaki. Yang satu adalah Prabu Ratusakti Penguasa Pakuan Pajajaran, satunya lagi adalah pemuda bangsawan bernama Raden Suji Angkara. Dicintai oleh raja sama dengan perintah yang harus ditaati. Namun secara pribadi, rupanya gadis ini memilih Suji Angkara. Namun belakangan, banyak orang mengetahui bahwa pemuda bangsawan itu bermoral bejat. Hanya di muka umum saja pemuda itu menampilkan dirinya sebagai orang terhormat. Sedangkan di belakang itu, secara sembunyi-sembunyi Suji Angkara melakukan hal-hal tidak terpuji, yaitu menyatroni kamar-kamar gadis untuk mengerayangi keperawanan mereka. Setiap gadis yang menolak, mengalami nasib buruk karena dibunuhnya. Adalah pemuda ginggi yang pertama kali membongkar rahasia keburukan perilaku Suji Angkara. Malah ketika Nyimas banyak inten dilarikan pemuda itu, ginggilah yang menggagalkannya. Dan secara tidak langsung, ginggi pula lah yang membunuh pemuda bejat itu, baka episode senja jatuh di pajajaran. Adikku seperti menderita kewancuran. Dia dicintai raja tapi juga mencintai seorang pemuda yang belakangan diketahui berperangai buruk, gumam banyak angga sedih. Itulah sebab Nyimas memilih memasuki kehidupan Mandala, kata Praguala tiba-tiba. Adikku gadis penurut. Apa yang diperintahkan orang tua selalu ditaatinya. Begitupun perintah yang diberikan raptu. Seng Ratu Sakti memerintahkan adikku supaya tinggal di Mandala dan adikku menurut saja. Padahal aku berpikir, ketika itu belum saatnya adikku memasuki kehidupan di mana orang meninggalkan kehidupan duniawi. Waktu itu adikku baru berumur 15 atau 16 tahun, tutur banyak angga. Jadi karena dulu memasuki kehidupan Mandala oleh sebuah perintah, maka sekarang pun orang boleh memerintahkan dia untuk keluar lagi dari sana, gumam Praguala. Banyak angga menoleh dan menatap sejenak. Kemudian berpaling lagi ke arah lain dan terdengar mengeluh. Kami malu harus melakukan hal seperti itu. Rasanya benar pendapat adikku, demi kepentingan akal-akalan, politik, agama dipermainkan. Dulu ratu memerintahkan adikku memasuki Mandala demi harkat dan kehormatan ratu. Sekarang ayah anda akan menggunakan wawanan ratu untuk mengeluarkan adikku dari Mandala. Semua hanya akal-akalan untuk kepentingan negara. Gumam banyak angga lagi. Praguala hanya mengangguk-angguk tanpa dia sendiri pun mengerti apa makna dari anggukannya ini. Sampai keduanya berpisah, tak ada lagi percakapan di antara mereka. Banyak angga mengatakan hanya mengatakan bahwa suatu saat Praguala harus siap ikut melakukan perjalanan ke wilayah timur. Banyak angga pulang ke purinya, sedangkan Praguala kembali ke kesatriaan, asrama prajurit. Malam itu Praguala tidak kemana-mana sebab ada surat rahasia yang dikirimkan Pangeran Yudhakara bahwa tengah malam Pangeran itu akan mengunjungi dirinya. Namun manakala malam semakin larut, yang ditunggu tidak pernah ada. Praguala menjadi gelisah. Adakah sesuatu yang menjadi penghalangnya? Pangeran Yudhakara ini memang tengah bermain api, pikir Praguala sambil tiduran di sebuah dipan kayu. Betapa tidak, dia adalah kerabat kandagalan Te Sunda Sembawa yang tewas dalam upaya pemberontakan di Pakuan 10 tahun silam. Hanya karena tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Sunda Sembawa saja yang menyebabkan Pangeran Yudhakara lolos dari kecurigaan dari pihak Pakuan. Menurut pengetahuan Praguala yang bisa didapatkan melalui Paman Manggala, pada peristiwa 10 tahun silam Pangeran Yudhakara memang tidak terlibat, bahkan sama sekali tidak tahu menahu perihal rencana pemberontakan yang dilakukan Sunda Sembawa. Dulu, untuk memperkuat wilayah timur dari Rongrongan Demak dan Cirebon, pihak Pakuan setuju untuk membangun kekuatan militer di wilayah kandagalan Te Sunda Sembawa, yaitu Sarah Rang. Sagarah Rang terlalu dekat ke Sumedang Larang yang sudah dipengaruhi kekuasaan Cirebon. Dengan deng yang amat besar yang disisihkan dari sebah, pajak, tinggi dari rakyat, kekuatan militer dibangun di Sagarah Rang. Namun, apa yang yang diharap pihak Pakuan, lain yang dikerjakan Sunda Sembawa? Sunda Sembawa memanfaatkan pembangunan kekuatan militer di sana bahkan untuk keperluan dirinya sendiri dalam melawan Pakuan. Sunda Sembawa ingin memanfaatkan situasi. Dia tahu, rakyat banyak yang membenci Seng Prabu Ratu Sakti karena tindakan-tindakannya yang kejam terhadap rakyat. Sunda Sembawa, Ratu Sakti tidak pantas menjadi penguasa Pakuan sebab yang lebih pantas adalah dirinya. Baik Ratu Sakti maupun Sunda Sembawa masih sama-sama keturunan Seng Prabu Ratu Dewata, 1535-1543. Menurutnya, adalah keliru bila Pakuan dipegang oleh Ratu Sakti, 15.431.551. Pangeran Yudhakara selamat dari persekongkolan hanya karena Sunda Sembawa tidak percaya kepadanya. Menurut Sunda Sembawa, Pangeran Yudhakara yang beristrikan wanita Sumedang Larang dianggap punya hubungan dengan Sumedang Larang dan dianggap pula ada hubungan dengan Cirebon. Sedangkan Sunda Sembawa, kendati bertekad ingin meruntuhkan Seng Prabu Ratu Sakti, bukan berarti ingin bergabung dengan Cirebon. Bahkan Sunda Sembawa punya cita-cita, seandainya dirinya bisa menduduki istana, maka tujuan utamanya adalah mengembalikan wilayah-wilayah pajajaran yang sudah direbut Banten dan Cirebon. Pemberontakan yang dilakukan Sunda Sembawa gagal total sebab ternyata Pakuan lebih kuat. Masih banyak orang-orang pandai yang secara tak resmi bukan perwira ataupun petugas istana, namun mau berjuang menjaga keselamatan Pakuan. Salah satu di antaranya adalah ginggi yang kini banyak disanjung dalam cerita pantun di seantro Pakuan dan wilayah pajajaran pada umumnya. Pangeran Yudhakara beruntung tidak dicurigai pihak Pakuan karena selain tidak percaya Sunda Sembawa, juga hubungan dengan Sumedang Larang seperti lepas hanya karena istrinya meninggal dunia. Pihak Pakuan mendapatkan berita bahwa Pangeran Yudhakara tidak pernah lagi berhubungan dengan Sumedang Larang sesudah istrinya tiada. Belakangan, dia dipercaya Pakuan untuk menjadi penguasa Sagarah Rang saja. Sebagai penguat kedudukan, wilayah Sagarah Rang yang dulu hanya dikuasai pejabat setingkat Kandagalante, barangkali setingkat kewedanaan kini, oleh Pakuan akan ditingkatkan kedudukannya sampai ke tingkat Kabupatian, sebuah tingkatan wilayah yang hampir sama dengan Sumedang Larang atau Kabupatian Banten yang kini dikuasai Cirebon dan Demak. Usaha perluasan status wilayah ini mungkin sedikit berlebihan, mengingat Sagarah Rang belumlah seramai Sumedang Larang, apalagi bila harus disamakan dengan Banten yang sedikit demi sedikit telah merebak menjadi pusat perdagangan internasional yang dikelola pemerintahan agama baru. Namun rupanya tindakan-tindakan Pakuan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, Sagarah Rang adalah wilayah rawan. Kedudukannya terlalu dekat dengan pengaruh-pengaruh Cirebon. Untuk menjaga kekuasaan Cirebon terus merebak ke wilayah barat, maka Sagarah Rang perlu diperkuat. Pertimbangan yang kedua, Sagarah Rang letaknya sedikit agak di utara. Sedangkan wilayah utara adalah wilayah perdagangan. Dulu milik pajajaran, sekarang milik Cirebon. Jalur yang kini sudah dikuasai orang lain ini hingga kini masih bermanfaat untuk orang-orang pajajaran. Politik adalah politik tapi dagang tetap dagang. Orang-orang Cirebon yang menguasai perdagangan di wilayah pesisir utara, tetap saja butuh konsumen sebanyak-banyaknya, siapapun adanya. Mungkin saja pihak-pihak penguasa Cirebon secara politis melarang orang-orangnya melayani konsumen dari pajajaran. Tapi pada kenyataannya, kaum pedagang di pesisir utara tetap berhubungan dengan penduduk pedalaman. Barangkali Pakuan akan memanfaatkan situasi seperti ini agar kelak di kemudian hari, yaitu bila saatnya pajajaran kuat kembali, jalur perdagangan ini bisa dikuasai lagi. Pertimbangan ketiga mengapa Sagara Herang akan dipersiapkan kedudukannya setingkat kabupatian, adalah semata untuk membujuk Pangeran Yudhakara agar benar-benar menjadi orang pajajaran. Penguasa Pakuan berprinsip, melumpuhkan harimau bukan melawannya dengan kekerasan, melainkan dengan memberinya kasih sayang. Ini sesuai dengan prinsip yang Dianud Seng Prabunila Kendra yang tidak menyukai kekerasan, Raja ini tetap berprinsip bahwa kekerasan hanya akan mendatangkan kekerasan, sebaliknya kehalusan Budi akan pula mendatangkan kehalusan Budi. Pangeran Yudhakara adalah kerabat Sunda Sumbawa, juga pernah dekat dengan pihak Sumedang Larang. Tapi di lain pihak, Pakuan juga mendapatkan bahwa Pangeran Berusia Setengah Baya ini punya pengaruh besar di Sagara Herang. Amatlah berbahaya orang berpengaruh seperti dia menjadi musuh Pakuan. Walaupun hubungannya dengan Sunda Sumbawa tidak terlalu dekat, namun terbunuhnya Kanda Galante ini di Pakuan sedikit banyaknya akan memengaruhi perasaan Pangeran Yudhakara. Bila Pangeran Setengah Baya ini tidak dibujuk dengan kekuasaan tinggi bisa-bisa melakukan pembalasan. Itulah sebabnya, susai pemberontakan Sunda Sumbawa, Pangeran Yudhakara segera diangkat Pakuan sebagai penggantinya. Tidak itu saja, kekuasaan Pangeran ini bahkan ditingkatkan, tidak lagi sebatas sebagai Kanda Galante yang hanya membawahi beberapa orang cutak, camat, saja, melainkan akan diangkat menjadi kepala wilayah sejenis kabupatian seperti versi Cirebon dalam menyusun pemerintahan. Pangeran Yudhakara akan diangkat semacam penguasa kabupatian timbul dari gagasannya sendiri yang dilontarkan kepada penguasa Pakuan. Bahwa sebenarnya tidak pantas Sagara Herang yang dimiliki Pakuan hanya berupa Kanda Galante sebab daerah rawan ini menghadapi banyak tantangan di kiri kanannya. Menurut Pangeran Yudhakara, Kerajaan Sumedang larang membawahi beberapa negari, semacam kota, yaitu Sumedang, Ciasem, Pamanukan, Indramayu, Sukapura dan Parakan Muncang. Sagara Herang hanyalah sebuah wilayah Kanda Galante di sebuah negari bernama Ciasem saja. Negari Ciasem sebenarnya sudah masuk pengaruh Cirebon. Jadi betapa bahayanya bila kedudukan Sagara Herang yang masih dikuasai ajajaran bila kekuatannya tidak ditingkatkan, padahal negarinya saja sudah masuk pengaruh Cirebon, begitu pun ibu negarinya, Sumedang larang. Kemana Pangeran Yudhakara ini akan melakukan perluasan daerah, Pragola sendiri tidak begitu mengerti. Sebab kalau benar Sagara Herang harus ditingkatkan kedudukannya, harus ada perluasan daerah dan ini berarti mencari penyakit dengan Cirebon. Pragola memang tidak mengerti akan jalan pikiran Pangeran yang kini menjadi majikannya itu. Bila disimak rencana-rencana kerja Pangeran Yudhakara yang disampaikan kepada pihak Pakuan, seolah-olah Pangeran ini berpikir untuk kepentingan pajajaran. Padahal Pragola sendiri tahu, Pangeran Yudhakara hari-hari belakangan ini berada di Pakuan adalah karena bekerja untuk kepentingan Cirebon. Apapunlah maksud sebenarnya dari rencana-rencana Pangeran Yudhakara ini? Inilah yang Pragola anggap Pangeran itu bermain api. Dia tengah mempermainkan kepercayaan orang-orang Pakuan yang diberikan kepadanya. Dan kemudian kebijaksanaannya dalam mengusulkan perluasan Sagara Herang juga diperkirakan akan menjadi teka-teki pihak Cirebon Dan bila hal ini tidak diruntingkan benar-benar di antara mereka. Pragola semakin risau sesudah malam hampir menjelang dini hari yang ditunggu tidak juga muncul. Pragola sudah kenal peringai majikannya, yaitu tak pernah ada janji-janji yang dilanggar. Jadi mestinya Pangeran Yudhakara malam ini datang berkunjung padanya, kecuali ada gangguan. Gangguan apakah itu? Kalau begitu, Pragola harus cepat tanggap terhadap keadaan. Bila didesak oleh keadaan darurat, Pragola boleh berbuat inisiatif. Sekarang pun dia anggap ada dalam suasana darurat. Jadi kendatipun Pangeran Yudhakara melarang dia mengunjungi Puri di mana Pangeran itu tinggal, Pragola akan mengunjunginya. Pemuda itu harus memeriksa keselamatan majikannya. Itulah sebabnya, sesudah berpikir sejenak, Pragola segera mengganti pakaiannya. Kini dia memakai pakaian serba hitam. Dia memakai baju kurung tangan panjang dan celana pangsi. Ikat kepalanya terbuat dari kain lebar berwarna hitam pula. Pragola keluar melalui lubang jendela secara diam-diam. Ada beberapa penjaga yang duduk terkantuk-kantuk di gardu. Tapi hal ini tidak membuat kesukaran bagi dirinya. Jangankan penjaga yang tengah mengantuk, sedangkan mereka yang berjaga-jaga penuh saja bisa dilewati dengan mudah oleh ilmu yang dia miliki. Pragola menyelinap di antara kuta, benteng, dan semak, atau bahkan juga bergayut dan meloncat di atas dahan sawur dan nangka. Sesekali dia harus meloncat-loncat di atas wuungan dan atap sirap. Setibanya di kompleks puri di mana pangeran Yudhakara tinggal, ginggi harus semakin hati-hati bergerak. Bukan karena penjagaan di sana amat ketat, namun Dyle lakukan hanya sebagai persiapan saja dari berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Puri itu sunyi senyap, seolah tak ada penghuni di sana. Namun ilmu Hiliwir Sumping yang dia miliki mendapatkan kenyataan lain. Hiliwir Sumping adalah ilmu yang biasa dimiliki oleh tokoh-tokoh sakti pajajaran. Ini adalah semacam ilmu untuk mendengarkan suara halus, kecil ataupun jauh. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki, semakin banyak gunanya, bahkan bisa menyerap dan mendengarkan satu suara dari berbagai ragam suara yang dalam suap tahu waktu terdengar bersamaan. Pragola belum sepandai itu dalam menyaring suara yang diinginkan. Tapi di sela-sela suara binatang malam, dia pun ada mendengar suara percakapan manusia. Datangnya dari tempat yang agak terpencil. Mungkin dari ruangan belakang, mungkin juga dari kompleks taman. Dan karena tahu suara itu datangnya dari arah depan, maka dengan amat hati-hati, Pragola mendekati tempat itu. Benar saja, suara tersebut datangnya dari taman puri yang terletak jauh di belakang dan sedikit tersembunyi karena rimbunnya pepohonan serta tingginya benteng puri. Dengan metu hati-hati Pragola meloncat ke atas wuungan sebuah bangunan dan melihat ke tengah taman di mana di sana terdapat sebuah balekambang. Balekambang adalah sebuah balek peristirahatan yang berada di tengah kolam. Dari jarak sekitar 40 depa, 1 depa sama dengan 1,698 meter, Pragola sanggup menyaksikan bahwa di atas balai-balai itu ada dua orang duduk bersilah saling berhadapan. Yang seorang amat jelas, dialah Pangeran Yudhakara. Namun seorang lagi Pragola tak tahu siapa dia. Kendati sedang duduk bersilah, namun laki-laki itu tentu bertubuh jangkung, sedikit tinggi besar. Laki-laki itu berpakaian serba hitam, ikat kepalanya bahkan hampir-hampir menutupi sepasang telinga dan sebagian pipinya. Kalau dia adalah seorang tamu, maka laki-laki itu datang seperti tak ingin diketahui oleh orang lain. Ada kunis tebal menghiasi bibirnya. Hidung laki-laki itu mancung tapi sedikit melengkung di punggung hidungnya. Pragola tak bisa menaksir, berapa usia laki-laki asing itu. Namun melihat betapa hati-hatinya Pangeran Yudhakara berhadapan dengan laki-laki itu, hanya menandakan bahwa orang lelaki itu bukan orang sembarangan. Mungkin dia seorang tokoh penting. Tokoh penting dari Cirebon kah? Oh pasti bukan bila mendengar percakan mereka. Cirebon tidak boleh punya inisiatif melakukan penyerbuan kepada pakuan, Desis laki-laki itu dengan nada datar tapi terasa pasti dan bernada perintah. Mengapa tidak boleh tanya Pangeran Yudhakara? Karena hanya Banten lah yang akan melakukan penyerbuan. Ya, mengapa hanya Banten yang boleh menyerang pakuan? Karena Banten lah yang terkuat. Jadi hanya Banten lah yang akan sanggup meruntuhkan kekuasaan pajajaran, sahut laki-laki itu. Banten pun masih di bawah demak. Tentu sebelumnya kalian harus berunding dulu dengan mereka, kata Pangeran Yudhakara. Terdengar laki-laki itu tertawa mengejek. Demak sudah berantakan, tidak ada apa-apanya lagi. Sebentar lagi Banten akan memisahkan diri dari demak dan berdiri sebagai negara merdeka, katanya lagi. Sombong dengus Pangeran Yudhakara. Kesombongan yang dilakukan oleh orang kuat adalah wajar, tapi kesombongan yang dilakukan oleh orang lemah adalah musibah. Kalian orang Cirebon harus hati-hati, sejak dulu kekuatan Cirebon hanya mengandalkan demak semata. Cirebon sanggup merebut tujuh pelabuhan penting milik pajajaran, termasuk merebut Banten, hanya karena bantuan demak semata. Sekarang karena terlalu seringnya cocok dalam perebutan kekuasaan, demak sudah lemah, sehingga otomatis Cirebon pun tak punya daya. Kalian hanya bisa besar bila mau kerjasama dengan Banten. Itulah sebabnya hanya akan berupa musibah bila Cirebon bersombong diri hendak mencoba menundukkan pajajaran, tutur lelaki itu masih dengan nada angkuh. Dari atas wungan Pragola melihat tubuh Pangeran Yudhakara menegang tegak tak bergerak. Sepasang telapak tangannya terkepal erat di atas pahanya. Pragola menduga, tegangnya otot-otot Pangeran Yudhakara karena akan melakukan suatu gerakan. Benar saja, belum merampung Pragola berpikir, terlihat Pangeran Yudhakara melakukan gerakan cepat. Sepasang tangannya yang tadi berada di atas pahanya ditarik ke belakang untuk dengan cepat didorong lagi ke depan dengan jari-jari terbuka lebar. Pragola mengerti, ini adalah serangan pukulan dengan menggunakan tenaga dalam. Pemuda ini belum pernah melihat Pangeran Yudhakara bermain jurid. Paman Manggala yang mengabarkan bahwa Pangeran ini memiliki kepandayan tinggi. Seberapa jauh kepandayannya, Pragola sendiri tidak bisa mengira-ngira. Hanya saja ketika sepasang tangan itu didorong ke depan, sepertinya ada angin deras pertiup. Ini terlihat dari ujung ikat, ikat kepala, lelaki yang diserangnya nampak bergoyang dan berkibar dengan cepatnya. Melihat kenyataan ini, Pragola menduga, tenaga pukulan Pangeran Yudhakara pasti besar dan mantap. Pukulan itu dilayangkan secepat kilat dan mengarah dada lawan. Pragola terkejut, ini serangan mematikan, apalagi hanya dilakukan dalam jarak yang kurang dari satu dipasaja. Laki-laki asing yang duduk bersilah di depannya pasti bakal celaka sebab tak akan punya kesempatan untuk berkelip. Pangeran Yudhakara ternyata bisa bertindak kejam. Dalam satu gerakan saja ingin sekaligus membunuh lawan, pikirnya dalam hati. Namun Pragola keceleh kalau dia menduga lelaki asing itu akan hancur dadanya karena serangan dasyat itu. Jangankan terluka, kena saja tidak. Memang ajaib kalau serangan mendadak itu bisa digagalkan. Lelaki asing itu tidak beranjak dari duduknya. Namun dengan cepat dan emteng dia melempar tubuh ke belakang, seperti orang yang hendak tidur telentang tapi dengan gerakan amat cepat. Lelaki itu telentang sejajar dengan pelupuh, lantai kayu, sehingga luput dari serabuan pukulan mengarah dada. Tahu serangannya gagal, Pangeran Yudhakara mencoba menarik kembali sepasang tangannya yang telanjur menyodok ke depan. Namun sebelum sempat melakukan hal itu, lelaki asing itu segera melakukan sesuatu gerakan. Sambil tubuh masih telentang dia melakukan gerakan sepasang kaki, menggunting dan mencapit kedua belah tangan Pangeran Yudhakara. Kembali Pragola terkejut. Ini adalah serangan balasan yang tak kalah kejamnya. Kalau sepasang kaki lelaki asing itu menggunting dengan pengerahan tenaga penuh, sepasang tangan Pangeran Yudhakara akan patah terpotong-potong. Rupanya Pangeran itu pun menyadari akan bahaya ini. Maka sebelum lelaki asing itu mencoba mengeluarkan tenaganya, Pangeran Yudhakara segera menggerakkan kakinya. Yang tadinya sudah bersila, diubahnya menjadi sodokan ke daerah berbahaya dari bagian tubuh lawan. Si lelaki asing masih tak kehilangan akal. Sebelum serangan itu menohok telak, dia segera menarik keras sepasang kakinya yang masih menjepit tangan Pangeran Yudhakara. Rupanya tarikan keras itu sengaja hendak melemparkan tubuh Pangeran Yudhakara. Dan usahanya ini berhasil sebab Pangeran Yudhakara tak menduga sama sekali. Tubuh Pangeran itu terlontar keluar balai-balai melewati atas tubuh lelaki asing tersebut. Pangeran Yudhakara tidak kuasa menahan tubuhnya yang terlontar, padahal kemana dia jatuh adalah permukaan kolam yang airnya tentu dingin menusuk tulang. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara cipratan air karena tertimpa tubuh Pangeran itu. Suara riakan air disusul oleh dengus dan tawa mengejek lelaki asing itu yang nampak sudah berdiri bertolak pinggang di atas balai kambang. Lelaki itu segera meloncat dari tempat itu. Namun sebelumnya masih mengeluarkan peringatan agar orang-orang Cirebon jangan sembrono melakukan tindakan bodoh. Kau katakan kepada susu haunan Cirebon bahwa mereka sudah tak punya kekuatan lagi, kata lelaki itu, meloncat ke atas benteng dan pergi dari tempat itu. Tinggallah Pangeran Yudhakara berdiri di atas kolam sebatas pusar. Tubuhnya nampak menggigil. Mungkin karena kedinginan, tapi bisa juga marah karena merasa terhina. Pragola tak mau menolong atau mendekati tempat itu. Dia tak ingin majikannya tahu akan kehadirannya. Oleh sebab itulah sebelum kehadirannya diketahui, Pragola segera mengundurkan diri dari tempat itu secara diam-diam. Pemuda itu harus segera kembali ke kesatrian, asrama prajurit, takut kalau-kalau Pangeran Yudhakara datang mengunjunginya seperti Pangeran itu janjikan kepadanya. Sudah hampir subuh tapi ternyata Pangeran Yudhakara belum juga muncul. Pragola berpikir, Pangeran itu gagal mengunjunginya karena peristiwa semalam. Mungkin dia lebih memilih tinggal di Puri untuk memendam kemarahannya, atau kekecewaannya oleh kejadian malam tadi. Kecewa? Ya, betapa tidak. Dengan amat mudahnya Pangeran Yudhakara dilumpuhkan lelaki asing itu. Padahal menurut pengetahuannya, Pangeran Yudhakara adalah perwira pandai. Pangeran itu kini lebih memikirkan rasa kecewanya ketimbang ingat akan janjinya untuk mengunjungi kamar Pragola. Pragola sejenak terhenyak karena mengubah jalan pikirannya. Mungkin Pangeran Yudhakara bukan kecewa karena kekalahannya, melainkan oleh ucapan-ucapan lelaki asing itu yang terdengar sombong dan pongah. Orang itu berkata penuh ejekan bahwa Cirebon adalah negara lemah dan jangan semrono mengusik pajajaran. Yang berhak dan mampu menyerbu Pakuan hanyalah Banten. Tentu saja ini merupakan tamparan pedas kepada Pangeran Yudhakara yang tengah menjalankan tugas penyelidikan dari Cirebon dalam upaya melumpuhkan Pakuan. Pragola agak mengeriitkan dahi ketika mengingat kembali ucapan lelaki asing itu. Orang itu angkuh dan sengaja merendahkan Cirebon. Padahal seingatnya, antara Cirebon dan Banten tak pernah ada percepcokan. Keduanya sama-sama merupakan pusat kekuatan kehidupan agama baru tapi juga keduanya sama-sama merupakan bekas wilayah kekuasaan pajajaran. Cirebon lebih dahulu melepaskan diri, 1511, sedangkan Banten baru belakangan dibebaskan Demak dan Cirebon dari kekuatan penguasa agama lama pada tahun 1525. Namun Pragola juga mendengar habar dari sana-sini bahwa semakin hari Banten semakin mencuat ke permukaan. Ada kecenderungan dia lebih kuat ketimbang negara yang pertama kalinya membebaskannya, yaitu Demak. Banten menjadi pusat perdagangan negara agama baru sehingga sanggup melakukan pembangunan besar-besaran, sementara Demak malah terjerumus ke dalam kancah perpecahan dan perebutan kekuasaan di antara sesamanya. Harus diakui, kini hanya Banten kah negara yang terkuat di antara mereka. Namun kendati demikian, Pragola berpikir tak seharusnya orang Banten mencemohohkan Cirebon, sebab hal ini hanya akan mengundang perpecahan sesama negara agama baru. Siapakah lelaki asing yang datang malam-malam kehadapan Pangeran Yudhakara itu? Benarkah dia utusan Banten dan sengaja meremahkan Cirebon? Benarkah Banten melarang Cirebon melakukan penyerbuan kepakuan karena menyangsikan kekuatan Cirebon? Pragola tidak sanggup menduga-duga. Yang pasti, bila ucapan orang Banten itu dilaporkan oleh Pangeran Yudhakara ke Cirebon, tentu akan mengundang perpecahan. Sampai cuaca menjadi terang tanah, Pangeran Yudhakara tidak pernah muncul mengunjungi dirinya. Pragola pun akhirnya terlena dan tidur pula sampai siang hari. Terima kasih telah menonton!